Kita menggunakan case terburuk untuk menyiapkan jajaran. Bukan berharap ini kejadian. Kita tidak menginginkan ini terjadi. Tapi kalau kita relax seperti di Itali, bayangkan 18 hari dari 4 jadi 9 ribu. Kalau di Jakarta kita simulasi ini. Sekarang country lockdown kan ya? Iya, kita simulasi di Jakarta itu dengan kondisi seperti sekarang. Kalau dua minggu ke depan kita tidak melakukan langkah-langkah yang serius, punya potensi. Bisa 6 ribu kasus, 840 parah, 300 kritis. Ini simulasi dengan menggunakan skenario terburuk. Jika kita tidak mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Singapura, oleh Selandia Baru, oleh Vietnam. Jadi karena kita sudah menyaksikan nih ada dua rute. Rute satu relax meningkat lalu bertindak atau bertindak kemudian dikendalikan. Apa yang terjadi ketika dikendalikan? Di Selandia Baru, baru 4 kasus, 8 ribu orang sudah diisolasi. Jadi langkahnya kemudian tahu lokasinya di mana, berinteraksi dengan siapa saja, di mana saja. Lalu dianjurkan untuk secara sukarela melakukan isolasi. Contoh saja yang kami hadapi di Jakarta. Orang dalam pemantauan tanggal 1 Maret itu 136. Dalam 11 hari ini sudah menjadi 401. Lalu pasien dalam pengawasan itu 47 tanggal 1. Per hari ini sudah 197. Bila kita tidak bergerak cepat untuk melakukan itu, maka kita tidak bisa mengatakan kepada yang bersangkutan, tanda positif atau negatif. Dan potensinya kemudian kita tidak bisa mengarahkan untuk isolasi dan melakukan tracing. Nah, kami ingin agar bisa melakukan itu dengan cepat. Karena begini, kita ini punya tanggung jawab kan, melindungi. Melindungi itu artinya jangan sampai kejadian. Lebih baik melakukan langkah-langkah yang lebih, langkah-langkah yang ekstra. Meskipun konsekuensi finansialnya tinggi, konsekuensi ekonominya tinggi, tapi itu akan menyelamatkan warga dari potensi koronasi. Terima kasih.